selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat, tetap semangat Tanggal 1 Desember Hari Rabu Saat ini saya berada di Kawasan Brigib, Unjani Jadi antara Brigib dan Unjani Melihat Kometo Transporter Pengangkut Box Gider yang Ke 468 Kalau tidak salah Tadi malam 467 468 Saat ini Sedang diangkut oleh Kometo Transporter Nomornya kebetulan ada di sebelah sana Di sebelah Jadi saya harus Lihat dari seberang jalan tol Tapi Sepertinya tidak salah Ini box 468 Karena yang terakhir tadi malam 467 Kang Satri Anubroho Kang Nipa Channel Terima kasih Jadi Saya dalam perjalanan tadi Di Jembatan Lewigajah Memasuki kota Cimahi Ada Kometo Yang lewat Ada tadi Informasi juga Dari Pak Yusuf Hidayat Di Kondewa Bahwa Pagi-pagi Sudah ada Pergerakan Di sana Kometo Transporter Mengangkut box Gider Nah ini kebetulan Saya ada di Cimahi Karena Sejatinya Jalur Trek Kereta cepat Jakarta-Bandung Ini melewati Kota Cimahi juga Itu dari Dari Kawasan Jalan Rengas Atau Blok Mancong Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Terus Hingga Tunnel 11 Bagian Outlet Nah nanti Setelah masuk Tunnel Tunnel 11 Di inletnya Itu sudah Kabupaten Bandung Barat Begitu Sobat Youtube Jadi Bagi Sobat Youtube Yang meliput Kalau di Cimahi Barangkali Masih bisa Kumpul Semua Youtuber Bandung Raya Tapi kalau Sudah di Bandung Barat Biasanya juga Adanya Tinggal Pak Eko Eko Siyanto Kang Dada Nandar Karena memang Itu orang Gado Bangkong Kang Dada Nandar Begitu Sobat Youtube Nah Kesempatan ini Saya live streaming Menginformasikan Kepada Sobat Youtube Semua Tentu saja Terkait Progres Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Dan Saat ini Pagi ini Pengangkutan Box Gider Ke 468 Oleh Kometo Transporter Saat ini Masih dalam Perjalanan Melalui Lintasan Track Menuju Outlet Tunnel 11 Pastinya Disana Akan Bersilangan Juga Dengan Kometo Transporter Kosong Yang Semalam Mengangkut Box Gider Ke 467 Sahabat Youtube Barangkali Ada Informasi Lainnya Terkait Penomoran Atau Nomor Box Gider Karena Yang Tadi Malam Adalah Box Gider Yang Ke 467 Selamat Pagi Semua Sobat Youtube Yang Terus Monitor Pak Henra Sigit Selamat Pagi Juga Dari Tasik Malaya Tetap Semangat Pak Kang Satria Nubroho Dan Khanipa Channel Juga Terima Kasih Sudah Monitor Dan Menginformasikan Bahwa Ini adalah Box Yang Ke 468 Tadi Judulnya Juga Saya Belum Tulis Tapi Ternyata Tetap Ada Yang Monitor Terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Dan Dalam Hal Ini Yang Ke Arah Barat Sedang Kejar Bencar Dilakukan Pemasangan Box Gider Dan Hingga Tadi Malam Terinformasi Box Gider Ke 467 Sudah Terpasang Untuk Kearah Timur Jalur Eleveted Yang Belum Terpasang Box Gider Masih Sekitar 7 Kilometer Kabar Dari Dari Inspire Samuan Dan Dari 7 Kilometer Itu Bisa Diperkirakan Sekitar 221 Box Gider Lagi Untuk Sampai Di Stasiun Akhir Kereta Cepat Tegal Luar Oleh Karena Itu Kearah Barat Saat Ini Sedang Dipacu Pemasangan Box Gider Karena Untuk Sampai Di Jalur Subgrade Pada Larang Yaitu Dimana Disana Juga Akan Dibangun Stasiun Penghubung Kereta Cepat Jakarta Bandung Akan Terpasang Atau Dipasang Sekitar 17 Box Lagi 27 Box Lagi Oh Mohon Mohon Untuk Sampai Di Jalur Subgrade Adalah Box Yang Ke 491 Antara Jembatan Baca Dan Jalur Subgrade Pada Larang Masih 31 Box Lagi Dan Karena Sudah Terpasang Hingga Kemarin 7 Box Maka Tersisa 24 Box Lagi Termasuk Yang Sedang Diangkut Saat Ini Box Yang 468 Nanti Nantinya Kalau Ini Sudah Terpasang Maka Sisa 23 Box Lagi Yang Diterkirakan Dalam Seminggu Jika Tren Pemasangan Sehari Bisa Mencapai 3 Box Maka 7 Atau 8 Hari Kedepan Pemasangan Ke arah Jalur Subgrade Pada Larang Itu Akan Selesai Dan Tentu Akan Dilanjutkan Ke arah Stasiun Tegal Luar Karena Di Stasiun Pada Larangnya Sendiri Untuk Stasiun Penghubung Kereta Cepat Jakarta Bandung Itu Baru Dalam Tahap Pembebasan Lahan Artinya Lahannya Sudah Nampak Disana Sudah Tersedia Sementara Jalur Subgrade Nya Juga Sedang Dalam Proses Untuk Sampai Di Outlet Tunnel Sepuluh Barangkali Barangkali Seperti Itu Jadi Beberapa Hari Kedepan Kita Akan Ke Arah Bandung Timur Yaitu Ke Arah Stasiun Tegal Luar Jadi Barangkali Itu Dulu Ya Ini Mengarah Ke Tunnel 11 Tentu Juga Saya Tidak Tidak Akan Menuju Outlet Tunnel 11 Karena Kemarin Juga Saya Live Streaming Terkait Pergerakan Kometo Transporter Yang Mengangkut Box Ke 466 Barangkali Seperti Itu Sobat Youtube Jangan Lupa Like Subscribe Komentar Bagi Sobat Youtube Yang Belum Subscribe Terutama Jangan Lupa Juga Menekan Icon Notifikasi Sehingga Kabar Terkini Terkait Proyek Infrastruktur Terutama Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Tetap Saling Terkait Satu Sama Lain Atau Terinformasi Kepada Sobat Youtube Semua Terima Kasih Sekali Lagi Jaga Kesehatan Mudah Mudahan Kita Tetap Sehat Walah Biat Dimudahkan Segala Urusan Dapat Beraktifitas Lebih Baik Lagi Menjelang Akhir Tahun Ini Menjemput Tahun 2022 Dimana Pada Akhir Tahun Nanti Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Akan Rampung Dan Mudah Mudahan Ini Bisa Rampung Sesuai Jadwal Selamat Pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima